Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Sebelumnya Tani FS mengucapkan terima kasih untuk Mas Wira karena beliau mengisahkan tentang kisah keluarganya yang sangat kelam sekali dan saya disinkan untuk membacakannya disini Santet Kembang Amben ini adalah lanjutan dari Santet Tumpes Kelor buat teman-teman yang belum menyimaknya ada di pojok kanan layar atas dilihat dulu ya infonya ya disentuh yang kanan atas tuh nanti akan muncul Santet Tumpes Kelor dan ini adalah Santet Kembang Amben sebelum kita masuk ke selengkapnya mari kita berdua dulu Bismillahirrahmanirrahim 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum dan ini dia Santet Kembang Amben pembalasan dendam 27 tahun yang lalu Jawa Tengah tahun 2007 ini merupakan kisah dari Ibu Sumina neneknya Mas Wira penulis ini yaitu orang yang merawat Romo saat penyerangan Santet Tumpes Kelor berlangsung Ibu Sumina sendiri memiliki 12 anak diantara anak-anak Ibu Sumina hanya beberapa yang hidup ada pun nama anak-anaknya yang hidup sampai sekarang antara lain yaitu Pak Sastro anak ke-9 Pak Johar anak ke-10 Bu Sutini anak ke-11 dan Pak Arianto anak ke-12 dari total ke-4 anak tersebut dua anaknya merantau ke Jawa Barat termasuk bapak dari Wira sendiri dan Pak Johar sedangkan Pak Sastro dan Ibu Sutini keduanya menjaga Ibu Sumina yang berada di Pekalongan Jawa Tengah sudah 27 tahun namanya di saat penyerangan Santet itu berlangsung tetapi tidak ada satupun sesuatu yang mengganggu kenyamanan dari keluarga Ibu Sumina beserta anak-anaknya benar apa yang dikatakan oleh Mbah Cungkir bahwa Santet itu tidak akan menyerang keluarga Ibu Sumina melainkan ada satu hal yang dilupakan bahwa orang yang menyelamatkan korban Santet bisa jadi orang itulah yang akan menjadi sasaran dari kekejaman Santet itu sendiri cerita ini bermula di saat Nindia sepupu Wira berkenalan dengan seseorang pria bernama Romi dia adalah seorang pengusaha tempe dari kota sebelah yang bernama Kotape Jawa Tengah kebetulan kota mereka bersebelahan entah bagaimana awal mula mereka bertemu namun dari perkenalan keduanya akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berpacaran alhasil Nindia seringkali menghubungi Romi dan hampir menelpon di sepanjang malam kedua orang tua Nindia yaitu Pak Aziz dan Ibu Sutini mengira kalau Nindia ini memang sudah masanya untuk mencari pasangan karena kebetulan Nindia ini anak pertama otomatis dia juga yang menjadi tumbuhan harapan dari keluarga Pak Aziz dan Ibu Sutini sendiri namun anehnya semenjak Nindia sering menelpon Romi Nindia ini seringkali melawan perintah dari kedua orang tuanya Nindia juga seringkali telat berangkat kerja bahkan yang lebih parah ia kadang sangat berharap jika Romi ini segera menikahinya dan bisa keluar dari rumah dengan tenang tanpa tuntutan dan tanggung jawab dari keluarganya karena kebetulan Nindia ini adalah anak pertama jadi dia yang menjadi tulang punggung keluarga untuk saat itu tetapi sebenarnya Pak Aziz dan Ibu Sutini ini bukan termasuk dari keluarga yang berekonomi menengah ke bawah bisa dibilang mereka berdua juga memiliki penghasilan yang didapatkan dari sawah ternak dan usaha kecil-kecilan namun untuk saat itu Pak Aziz dan Ibu Sutini masih sedikit berharap kepada Nindia hal itu dikarenakan hasil panen dan ternak kadang belum cukup untuk menutupi kebutuhannya secara primer suatu hari Pak Aziz kedatangan adiknya yang berasal dari desa sebelah sebut saja namanya Ikrar kedatangan Ikrar ini membuat Pak Aziz dan Ibu Sutini sedikit terkejut karena Ikrar ini tipikal orang yang tertutup dan jarang sekali untuk mengunjungi saudara-saudaranya karena memang dia juga memiliki kesibukan tersendiri namun saat itu Ikrar ingin sekali bersilaturahmi dengan Pak Aziz dan juga Ibu Sutini Alhasil karena momennya tepat Pak Aziz dan Ibu Sutini pun menceritakan sesuatu hal yang aneh yang baru-baru ini terjadi kepada Nindia Pak Aziz menceritakan semenjak Nindia itu mengenal seseorang yang bernama Romi Nindia menjadi sangat aneh ia seringkali melawan bermalas-malasan dan lain sebagainya Ikrar sendiri adalah tipikal orang yang memiliki intuisi yang besar serta memiliki hal yang sensitif terkait suatu peristiwa yang berada di luar nalar manusia kadang apa yang dirasakannya itu benar-benar terjadi sebenarnya kedatangan Ikrar sendiri memang ingin membahas hal itu karena ayah sendiri merasa ada sesuatu yang menariknya untuk menuju ke rumah Pak Aziz dan Ibu Sutini Pak Aziz dan Ibu Sutini kaget mendengar hal itu mereka berdua pun bertanya loh mas Ikrar kok bisa seperti itu saya juga gak paham biasanya sebuah mimpi akan membawa kepada pertanda yang akan terjadi di masa yang akan datang jelas Ikrar pertemuan Ikrar dengan Pak Aziz dan Ibu Sutini menghasilkan kesimpulan bahwa apa yang terjadi dengan mimpi Ikrar seperti ada kaitannya dengan Nindya malam harinya Pak Aziz dan Ibu Sutini selalu mengecek luaran rumah tidak seperti biasanya kali ini Nindya pulang agak larut malam padahal Nindya sendiri tidak ada jadwal lembur di tempat kerjanya kekhawatiran ini membuat Pak Aziz dan Ibu Sutini menunggu kedatangan Nindya di ruang tamu namun setengah jam kemudian Nindya pulang ke rumah dia pulang sendirian tanpa ada satupun orang yang mengantarnya ke rumah saat Nindya membuka pintu ia terkejut melihat kedua orang tuanya sedang menunggu di ruang tamu dengan perasaan canggung Nindya pun bertanya loh kok Ibu sama Bapak belum tidur Pak Aziz langsung mendekati Nindya dan mencengkeram kedua bahu Nindya seraya bertanya dari mana aja kamu kok pulangnya sampai larut malam kini Nindya tidak menjawabnya ia kemudian melepaskan cengkeraman tangan Bapaknya Nindya kalau ditanya jawab dulu aku habis jalan bareng Romi Pak aku udah gede loh bukan anak kecil lagi jadi Bapak jangan tanya-tanya aku lagi habis dari mana jelas Nindya mendengar hal itu Pak Aziz dan Ibu Sutini hanya mengelus dada tidak disangka kini putrinya menjadi sosok yang suka membantah perkataan orang tuanya Ibu Sutini segera menenangkan suaminya yang sudah emosi dengan kelakuan Nindya sudah Pak jangan dikerasin nanti dia makin keras Bu Ibu sadar gak semenjak Nindya kenal dengan laki-laki yang bernama Romi tinggalnya makin kurang ajar Bu namanya juga anak muda Pak pasti ada masanya seperti itu tapi Ibu juga ngerasain perbedaan yang aneh sih perbedaan aneh dari tadi itu Ibu mencium bau anjir Pak semacam bau bangkai yang tertempel di tubuh Nindya Pak Aziz juga baru sadar akan perkataan istrinya dia memang menyadari bau aneh tersebut namun Pak Aziz kira itu adalah bau dari kotoran kambing yang ada di samping rumahnya keesokan harinya Nindya bangun lebih awal dia seperti terburu-buru ingin segera berangkat kerja Bu Sutini yang mengetahui itu langsung menghadang Nindya nah ini masih pagi memangnya kamu berangkat sepagi ini anu bu aku ada janji sama temen siapa temen kerja bu Nindya pun langsung menyalami tangan ibunya dan segera pergi dengan langkah kaki yang tidak biasa siang harinya Ikrar mendatangi rumah Pak Aziz dan juga Ibu Sutini lagi kali ini ia mendapat sebuah gambaran aneh mengenai Nindya ada pun gambaran aneh yang didapatkan oleh Ikrar adalah sebagai berikut seluruh aliran air akan berbau anjir hujan akan turun dengan kilatan petir yang membuat tubuh bergetar ketakutan gending jawa akan dilantunkan namun hanya sekumpulan orang dengan rupa aneh saja yang akan berpesta dan bunga tidur seseorang atau mimpi sulit dihilangkan karena tertancap di kasur mengetahui gambaran yang telah dipaparkan Ikrar tersebut Pak Aziz dan Ibu Sutini pun menanyakan arti dan maksud dari gambaran tersebut sayangnya dia tidak mampu untuk menafsirkan sebuah mimpi yang tiba-tiba saja tergambarkan datang dengan maksud dan tujuan yang belum jelas Ikrar hanya menjelaskan bahwa Nindya seperti dalam keadaan kepati atau terikat terhadap sesuatu ia juga melihat gambaran yang sangat serius terhadap masa depan Nindya sendiri yaitu suara gending suara gending sendiri dalam filosofi ada jawa biasa digunakan sebagai pernikahan karena itu Ikrar menilai jika di saat Nindya menikah dengan orang yang dimaksud yaitu Romi maka akan ada sekumpulan orang aneh yang ikut berpesta dalam pernikahan tersebut Pak Aziz dan Ibu Sutini pun makin khawatir keduanya benar-benar takut jika gambaran tersebut benar-benar akan terjadi di saat Nindya menikah dengan pria pilihannya untuk saat itu Ikrar tidak punya solusi Ikrar mengungkapkan bahwa yang harus dilakukan oleh Pak Aziz dan Ibu Sutini adalah dengan cara mempertemukan Ikrar dengan Romi beserta keluarganya dengan cara itu maka Ikrar bisa memutuskan langkah yang harus diambil oleh Pak Aziz sebagai kepala keluarga akan tetapi yang menjadi hal tersulitnya adalah Nindya sendiri belum bisa terbuka dengan apa yang disembunyikannya dari Pak Aziz dan juga Ibu Sutini mendengar hal itu Ikrar hanya bisa terdiam tiba-tiba Ibu Sutini angkat bicara mengenai bau anjir bau anjir apa yang dimaksud itu batang bangkai bau bangkai jawab Ikrar Ibu Sutini pun langsung tercengang mendengar jawaban dari Ikrar ia seperti menyadari bahwa satu dari tiga tanda tersebut benar-benar telah terjadi ada apa bu tanya Pak Aziz tubuh Nindya juga berbau anjir ketika mereka sedang membahas tentang Nindya tiba-tiba Ibu Sumina dengan badan yang sudah sedikit membungkuk Nindya sama siapa itu loh bu kok ibu ada disini ibu mau makan tanya Ibu Sutini kebetulan Ibu Sumina neneknya Mas Wira ini tinggal sendiri di rumahnya semenjak anak-anaknya memiliki rumah dan dua dari anaknya ada yang merantau ke Cirebon Ibu Sumina biasa meminta makan kepada anak kesebelasnya yaitu Ibu Sutini ora aku tadi lihat Nindya diponceng sama laki-laki siapa itu apa pacarnya ucap Ibu Sumina Ibu Sutini pun langsung memapah ibunya untuk duduk bersama di sofa sekaligus membahas tentang Nindya yang baru-baru ini bersikap aneh laki-laki siapa itu bu tanya Pak Acis aku tidak paham Pak tadi Nindya tumben banget berangkat pagi-pagi terus dia beru-beru juga berangkatnya jelas Ibu Sutini mereka semua terdiam sesaat Ibu Sumina kemudian membuka pembicaraan kembali lho krar tumben kesini ada apa ini mbah aku dapat gambaran terhadap Nindya dia baru-baru ini ada yang aneh dari tingkahnya terus semenjak mengenal laki-laki lain dia menjadi melawan jelas ikrar Ibu Sumina pun seperti mengingat sesuatu akan masa lalu yang pernah terjadi kepadanya seolah-olah kejadian yang terjadi kepada Nindya adalah kelanjutan dari kisah kelam salah satu keluarganya yang belum selesai aku disaat melihat Nindya seperti melihat keluarga Suryo Suryo yang pernah disantet itu bu tanya Ibu Sutini benar entah ini masih ada hubungannya atau tidak namun saat melihat laki-laki yang bersama dengan Nindya aku merasa bahwa laki-laki itu bukan orang baik-baik Ibu Sumina kemudian menyiapkan siri yang sudah dibawanya dari rumah lalu beliau memakannya dengan lahap Tumpes Kelor telah meratakan keluarga Suryo kalian tahu tidak ada yang selamat dari kejadian itu kecuali anaknya yang bernama Romo walaupun selamat Romo menjadi gila hingga saat ini mendengar penjelasan itu mereka bertiga ikrar Pak Ajis dan Ibu Sutini hanya terdiam mereka bertiga seperti terbawa suasana saat santet itu benar-benar terjadi saat 27 tahun yang lalu aku juga mencium bau aneh dari tubuh Nindya bu kemarin hari tubuh Nindya bau anjir seperti bangkai mendengar hal itu Ibu Sumina langsung shock beliau bahkan tidak percaya bahwa penantian selama 27 tahun yang lalu ternyata terjadi juga kepada cucunya saat ini jangan bercanda Nindya sudah kepati oleh orang itu jelas Ibu Sumina Gerar bagaimana ini apa benar Nindya sudah terikat tanya Pak Ajis Ikrar memejamkan matanya sejenak ia mencoba menerawang secara dalam apa yang ada di tubuh Nindya entah mengapa di saat dirinya hendak memasuki ke dalam diri Nindya tiba-tiba ada kabut berwarna hitam yang menutupi tubuh Nindya kabut itu seperti mengalang-alangi Ikrar untuk mencari tahu sesuatu yang tertempel dalam tubuh Nindya aku tidak bisa menerawang Nindya ada kabut yang menghalang-halangi tubuh Nindya Ibu Sumina pun langsung meminta kepada kedua orang tuanya untuk memeriksa kamar Nindya dan mencari sesuatu yang ada di dalamnya yang menjadi khawatiran dari Ibu Sumina sendiri adalah sesuatu yang tertanam dan sulit ditemukan sesuatu itu bernama Buhul Pak Ajis dan Ibu Sutini langsung pergi ke kamar Nindya namun di saat mereka mengecek seluruh kamar Nindya anehnya tidak ada sesuatu yang mencurigakan di kamar Nindya Pak Ajis dan Ibu Sutini langsung kembali lagi ke ruang tamu ia mengatakan kepada Ibu Sumina jika di dalam kamar Nindya tidak ada apapun kamarnya tidak ada apa-apa bu ucap Ibu Sutini coba cari lagi pinta Ibu Sumina kini hanya Ibu Sutini saja yang mengecek kamar Nindya sedangkan Pak Ajis dia duduk di dekat ikrar setelah beberapa saat kemudian Ibu Sutini keluar namun tetap tidak membawa apapun gak ada apa-apa bu Ibu Sumina kembali mengunyah sirihnya dia pun menatap ke arah ikrar sembari berkata berarti Nindya belum sepenuhnya diikat loh memangnya kenapa bu tanya Ibu Sutini Nindya hanya terkenalin trik atau guna-guna namun belum sampai ke tahap dia terikat akan tetapi kita mesti waspada siapa tahu santet itu sudah tertanam jauh-jauh hari tanpa kita sadari jelas Ibu Sumina hari berikutnya Nindya tidak berangkat kerja alasan dia tidak berangkat kerja adalah karena ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada kedua orang tuanya kebetulan kebetulan saat itu seluruh keluarga sedang berkumpul di ruang tamu untuk menungguni dia yang telah lama menutup diri ikrar juga sudah konsisten untuk sering mendatangi rumah Pak Ajis dan Ibu Sutini setiap pagi Ibu Sumina juga sudah tidak sabar untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada cucunya terkait pria yang pernah memboncenginya sewaktu ingin berangkat kerja dan tepat jam 9 pagi Nindia memberanikan diri untuk keluar kamar dan menuju ke ruang tamu dengan langkah yang sedikit gugup sorotan mata seluruh keluarga menatap tajam tubuh Nindia dari ujung kaki sampai ujung rambut Nindia sendiri hanya bisa pasrah ketika asumsinya ini benar-benar akan ditolak mentah-mentah oleh seluruh keluarga besarnya terlebih lagi adalah sang nenek ibu Sumina tutup nak mari kita selesaikan masalahmu secara baik-baik agar tidak ada lagi yang membebani pikiranmu ucap ibu Sutini Nindia memilih duduk di samping ibunya ia juga sudah tidak sabar untuk mengungkapkan pilihannya sebagai anak tunggal yang harus memiliki jalur kehidupannya sendiri sebelumnya Nindia ingin meminta maaf jika selama ini selalu menutup diri dan tidak terbuka kepada semuanya memang ini salah Nindia karena terlalu sibuk dengan urusan Nindia sendiri ucap Nindia dengan wajah menunduk lesu seluruh keluarga masih menunggu Nindia untuk menyelesaikan isi hatinya namun Nindia tidak bisa membohongi diri sendiri terhadap perasaan hati yang entah dari mana datangnya saat Nindia menemui pria itu Nindia rasa dia ingin menjadi pendamping Nindia di kehidupan selanjutnya lanjut Nindia di waktu yang tepat ini Nindia ingin mengatakan sejujur jujurnya jika Nindia benar-benar mencintai seorang pria yang bernama Romy dia adalah seorang pedagang tempe di kota sebelah kami sering bertemu dan Nindia juga sudah menemui pihak keluarganya tiga hari ke depan mereka akan mendatangi rumah dengan tujuan melamar Nindia jelas Nindia mendengar hal itu Pak Ajis langsung mengebrak meja dengan keras sejak kapan kamu memutuskan keputusanmu sendiri tapi Pak Nindia sudah besar Nindia punya pilihan hidup sendiri Pak jika bukan karena pilihan ini mungkin Nindia tidak bisa mengenal lebih jauh akan dunia luar jelas Nindia masalahnya kamu belum pernah memperkenalkan lelaki itu kepada bapak dan juga ibu kita belum tahu akan sifat dan karakter dari sifat pria pilihanmu itu jelas Pak Ajis ibu suminah memberikan tanda kepada Pak Ajis untuk tetap bersikap tenang dan napang agar Nindia bisa menjelaskan kembali apa yang dia inginkan besok Romi akan datang bersama keluarganya mereka ingin bersilatur Romi dengan kita Pak ibu suminah mengelah nafasnya ia kemudian beranjak bangkit dan meninggalkan pertemuan itu ibu suminah seperti telah mengetahui sesuatu yang akan terjadi dia tidak bisa melakukan apapun kecuali menghadapi segala resiko yang akan terjadi begitu juga dengan ikrar dia tidak memiliki hak untuk melarang lamaran itu terjadi namun yang ditakutkan oleh ikrar sendiri adalah terkait mimpinya Pak Ajis dan ibu sutini juga tidak bisa berbuat apa-apa pilihannya sudah diletakkan keseluruhannya kepada Nindya karena memang itu pilihan Nindya keluarganya bisa menerima walaupun dalam keadaan terpaksa satu persatu dari mereka meninggalkan Nindya hanya tersisa ibu sutini yang masih sudi menemani Nindya di saat pilihannya tidak disetujui oleh keluarga lainnya malam harinya ibu sutini mendatangi kamar Nindya ia membawakan teh hangat dan roti kesukaan Nindya kebetulan saat itu Nindya sedang sendirian sambil memeluk bantal guling kesayangannya nak kamu lapar kan tanya ibu sutini ibu kok tahu ucap Nindya dengan malu ibu sutini hanya tersenyum ia meletakkan teh hangat dan roti di meja dekat dengan Nindya setelah meletakkan teh beliau bilang pernikahan itu adalah sesuatu yang sakran duk jika kamu salah memilih pasangan maka kamu akan terluka jelas busut ini Nindya hanya terdiam sambil memandangi ibunya yang sekarang sedang memijati kaki Nindya tapi tiap luka pasti ada obatnya hanya saja waktunya tidak bisa disamaratakan ada luka yang ringan sedang dan berat karena itu bapakmu nenekmu dan pamanmu tidak salah jika mereka kecewa karena mereka semua menginginkan sesuatu yang terbaik untukmu jelas ibu sutini kembali ibu sutini menitikan air mata tepat di kaki Nindya ia seperti merasa bersalah karena tidak mampu untuk membimbing anak tunggalnya itu ibu nangis tanya Nindya enggak dok ibu cuma kangen kamu yang dulu kamu yang nurut dan tidak suka melawan tapi memang usia membuat kamu lebih banyak tahu dibanding ibu ibu harap kebahagiaan selalu mengiring hidupmu ya nak ibu sutini lalu beranjak pergi sambil mengusapkan air matanya yang terus berjatuhan jangan lupa nduk diminum teh hangat sama rotinya takut dingin Nindya pun langsung meminum teh hangat dan memakan roti kesukaannya malam malam itu Nindya tidak bisa merasakan apapun hatinya seperti hampa indra perasaannya benar-benar hilang tidak merasakan sedih ataupun senang yang ia rasakan hanyalah penantian untuk hari esok di saat keluarga Romy akan datang kesokan harinya keluarga Nindya mempersiapkan segala sesuatu untuk memberikan sambutan hangat terhadap seluruh keluarga Romy yang akan datang ke rumah tepat di jam 10 seluruh keluarga Romy tiba di rumah Nindya saat itu keluarga Nindya juga sudah bersedia untuk menyambut hangat keluarga Romy dimulai dari Ibu Sumina nenek Nindya lalu Ikrar adik Pak Acis atau pamanya Nindya serta beberapa kerabat dekat lainnya yang turut hadir untuk menyaksikan proses pengikatan itu berlangsung para tetangga Ibu Sutini sempat berbisik-bisik mengenai acara tertutup yang dilakukan oleh keluarga Nindya pasalnya para tetangga juga tidak tahu menau mengenai acara lamaran yang digelar oleh Nindya beserta keluarganya akhirnya Nindya pun memperkenalkan Romy kepada kedua orang tuanya bersamaan dengan itu juga mereka saling memperkenalkan diri setelah mereka saling memperkenalkan diri satu persatu acara pengikatan pun segera dimulai namun di sela-sela acara sedang dimulai ikrar membisiki telinga Pak Ajis ia merasa ada yang aneh dengan kondisi ruangan yang tiba-tiba menjadi sangat panas serta bau anjir yang tercium Pak Bapak yakin Nindya akan menikah dengan Romy pertanyaan ikrar ini membuat Pak Ajis kembali berpikir ulang jika Pak Ajis benar-benar salah langkah maka dampak terbesarnya akan terjadi kepada dirinya sendiri yang memposisikan diri sebagai kepala keluarga akhirnya Pak Ajis pun mengambil resiko ia langsung menuju ke tempat Nindya dan berkata nak boleh ikut Bapak sebentar Bapak mau ngomong loh Pak karena acara mau dimulai iya Bapak tahu kok tapi Mas Ikrar mau ngomong sini keluarga Romy mulai tidak nyaman dengan kondisi yang sedang ia hadapi mereka semua berpikir jika keluarga Nindya hanya bermain-main dan tidak berkeinginan untuk menjodohkan Nindya dengan Romy begitu juga dengan Ibu Sumina ia meminta izin untuk pergi ke belakang karena memang ada yang ingin disampaikan kepada Nindya setelah mereka berempat berkumpul Nindya Pak Ajis Ikrar dan Ibu Sumina di sebuah kamar Ikrar pun mulai membuka pembicaraan ia kemudian menyampaikan kepada Nindya bahwa Nindya keluarga Romy bukan orang baik-baik Nindya pun marah mendengar hal itu ia kemudian menatap wajah bapaknya yang mudah terprovokasi dengan segala perkataan Ikrar namun ternyata hal yang sama disampaikan oleh Ibu Sumina Nenek Nindya Ibu Sumina juga merasakan hal yang sama ketika menatap wajah Romy beliau mengingat akan salah satu orang yang masih berkaitan dengan masa lalunya yaitu Pak Cokro entah ada hubungan apa antara Pak Cokro dengan Romy akan tetapi Ibu Sumina khawatir jika Nindya hanya akan dijadikan alat oleh Romy untuk menciptakan ambisi barunya mengetahui hal itu Nindya kemudian bersujud di hadapan bapaknya dia meminta kepada bapaknya untuk merestui apa yang menjadi keinginannya terlepas dari seluruh pandangan beberapa anggota keluarga lainnya yang berseberangan dengan Nindya Nindya hanya meminta kebijaksanaan dari bapaknya agar bisa memilih hal yang baik untuknya dan dengan berat hati Pak Acis pun merendahkan tubuhnya dan berkata kepada Nindya aku restui tapi dengan syarat kamu tidak boleh tinggal dengan keluarga Romy kamu harus tinggal di sini jelas Pak Acis Nindya yang mendengar hal itu ia pun langsung memeluk bapaknya namun berbeda dengan ibu Sumina dan Ikrar mereka berdua justru kecewa dengan apa yang menjadi pilihan Pak Acis terhadap pilihan yang sangat beresiko itu mas kamu yakin keluarga mereka bisa dipercaya tanya Ikrar Acis jangan sampai kejadian lama terulang kembali ini sama saja seperti Romy mereka yang datang atau kita semua yang akan mati ucap ibu Sumina kekhawatiran ibu Sumina semakin menjadi-jadi manakala dirinya mengingat adik kesayangannya yaitu Suryo yang menjadi korban dari santet mengerikan tersebut akan tetapi pilihan sudah bulat Pak Acis merestui lamaran tersebut mungkin Pak Acis tidak ingin jika anak sulungnya itu tertekan dan sulit mengekspresikan diri jika pilihannya ditolak setelah keputusan itu disetujui akhirnya Pak Acis dan India kembali ke ruang tamu untuk segera mengawali acara lamaran dan akhirnya acara lamaran pun dimulai Romy pun melamarni dia tepat di hadapan kedua keluarga setelah acara itu selesai kedua pihak keluarga pun membahas terkait pernikahan beserta acaranya karena memang dari segi finansial keduanya sudah mampu akhirnya mereka berdua sepakat untuk memberi jarak satu minggu untuk dilakukannya prosesi akad nikah beserta dengan acara ramai-ramainya alhasil kesepakatan itu menjadi sebuah ikatan kembali dari sebuah masa lalu yang telah dikubur ibu Sumina hanya terdiam sambil menatap Romy dengan tatapan yang tidak biasa ia masih terngiang-ngiang dengan sosok cokro yang telah menumpaskan keluarga adiknya itu lelaki itu mirip seperti cokro ucap ibu Sumina di hadapan ikrar lamaran telah diterima dan kini tinggal menunggu satu minggu setelahnya acara pernikahan akan dimulai nindia sudah mulai mengekspresikan rasa senangnya kini ia semakin terbuka manakala pria pilihannya sebentar lagi akan menjadi pendamping hidupnya kebahagiaan yang sesungguhnya benar-benar terpancarkan dalam diri nindia begitu juga dengan pak ajis dan ibu sutini sebagai orang tua mereka berdua hanya mengikuti apa yang menjadi garis selanjutnya dari kehidupan seorang anak jika memang itu adalah takdir yang sudah menjadi jalannya orang tua hanya bisa memberikan dukungan serta arahan agar nanti ketika sudah berumah tangga anaknya akan terus melatih diri agar menjadi orang yang bertanggung jawab hari pertama di saat nindia dilamar oleh Romy memberikan kesan dan pesan yang misterius bagi para tetangga sekitar mereka banyak menanyakan terkait sosok pria tinggi dan berkulit sawo matang itu yang menjadi patokan utama dari para tetangga adalah mengenai anggota keluarga yang lainnya mereka menilai jika keluarga calon pria sangat misterius dan tertutup bahkan ketika mereka mendatangi rumah nindia tidak ada satupun dari mereka yang melakukan unggah-ungguh atau minimal menyapa para warga sekitar sehingga satu persatu dari warga mulai menggunjing akan calon menantu dari ibu sutini dan bapak ajis yang dinilai tidak memiliki tata krama dan sopan santun terkait hal itu pak ajis dan ibu sutini tidak bisa memberikan klarifikasi penuh mereka hanya berasumsi bahwa keluarga Romy sangat tertutup sehingga dalam melakukan adaptasi terhadap lingkungan yang baru mereka semua memerlukan waktu untuk terbiasa kurang lebih waktu tujuh hari sebelum pernikahan seperti hari-hari biasanya pak ajis berangkat ke sawah bersama dengan istrinya ibu sutini sedangkan india dia pergi bekerja berbeda dengan ibu sumina karena ia memiliki rumah sendiri jadi segala aktivitasnya dilakukan hanya di rumah mulai dari memasak makan dan mencuci walaupun beliau sudah sepuh namun ibu sumina masih cukup kuat untuk melakukannya seorang diri ibu sumina sendiri biasa mengambil air dengan menggunakan pompa air akan tetapi kali ini ada yang berbeda ketika ibu sumina mulai memompak air ibu sumina melihat dengan jelas air yang keluar dari pompa berwarna hitam dan mengeluarkan bau yang tidak sedap ibu sumina segera membuang air tersebut dan mengulangnya untuk kedua kali akan tetapi air yang keluar pun masih sama air itu berwarna hitam pekat seperti air comberan dan mengeluarkan bau yang tidak sedap karena ada yang aneh ibu sumina pun mengecek ke saluran pompa air tersebut akan tetapi ibu sumina sangat meyakini jika saluran pompa air pun tidak bermasalah akhirnya ibu sumina mencoba untuk yang ketiga kalinya ia pun dengan sekuat tenaga mengompa kembali dengan harapan agar air yang keluar merupakan air yang jernih namun ketika airnya mulai keluar ternyata air tersebut sekarang berubah warnanya warnanya berubah menjadi hitam namun tidak terlalu pekat karena tercampur sedikit warna merah seperti darah dan air itu mengeluarkan bau yang sangat busuk sekali hingga akhirnya ibu sumina muntah dan menutupi hidungnya dengan menggunakan kerudungnya ada apa ini ibu sumina pun kemudian berjalan keluar untuk melihat keadaan sekitar dan benar saja saat ibu sumina menatap langit langit sudah sangat gelap cahaya matahari seperti tertutup awan gelap yang merata langitnya sudah gelap ini tidak umum akhirnya ibu sumina langsung menuju ke rumah anaknya ibu sutini posisi saat itu angin sudah berhembus kencang pepohonan di sekitaran jalanan rumah warga mulai bergoyang dengan cepat para ternak berlarian ke berbagai arah warga juga mulai panik mereka mengira akan terjadi angin puting beliung di desa tersebut akan tetapi ketika ibu sumina menatap langit langit itu seperti memberi pertanda bahwa jagat petang segera dimulai jagat petang sendiri adalah istilah untuk menggambarkan keadaan alam yang tidak seperti biasanya dimana langit yang semula terang menjadi gelap angin berhembus dengan kencang para ternak berlarian tanpa arah dan teriakan serta tangisan bayi terdengar di setiap rumah bersama dengan itu Pak Ajis dan Ibu Sutini juga merasakan hal yang sama burung-burung yang berada di sekitaran sawah kini berterbangan seperti menandakan sesuatu langit juga sudah terlihat sangat gelap perasaan Pak Ajis dan Ibu Sutini menjadi tidak enak tiba-tiba hujan turun dengan deras Pak Ajis dan Ibu Sutini segera berlari ke arah gubuk dan meneduh di sana hati mereka menjadi was-was manakala kilatan guntur menggelegar dan menimbulkan suara yang mengagetkan Pak perasaanku tidak enak tumben sekali desa ini digunyur hujan di cuaca yang masih kemarau benar Bu Bapak jadi teringat perkataan Ikrar mengenai tanda-tanda aneh yang hari-hari ini akan banyak terjadi mereka berdua sebenarnya meyakini apa yang dikatakan oleh Ikrar terkait tanda-tanda tersebut di antara tanda-tanda tersebut Ikrar menyebutkan sebuah kalimat yang sedang terjadi persis keadaan sekarang kalimat tersebut seluruh aliran air akan berbau anjir hujan akan turun dengan kilatan petir yang membuat tubuh bergetar ketakutan dan memang benar air sawah tiba-tiba berbau anjir kondisinya persis seperti apa yang dikatakan Ikrar terkait bermunculannya fenomena-fenomena aneh alam yang akan terjadi hujan turun selama satu jam lamanya setelah hujan reda Pak Ajis dan Ibu Sutini pulang ke rumah karena hari sudah semakin sore sesampainya di rumah Pak Ajis dan Ibu Sutini sudah melihat Ibu Sumina sedang berada di dalam rumah mereka berdua terkejut di saat melihat Ibu Sumina sedang duduk di sofa sambil menyeruput teh buatannya sendiri loh ibu kok ada di sini tanya Ibu Sutini air di rumah lagi macet makanya aku kesini emang macet kenapa Ibu Sumina langsung beranjak bangkit dan menata Pak Ajis serta Ibu Sutini dengan tatapan yang aneh kalian tahu apa itu jagat peteng tanya Ibu Sumina jagat peteng ucap Pak Ajis kondisi dimana alam benar-benar tidak stabil semua air akan berubah warna dan baunya lalu para ternak akan berlarian mencari induknya kita sedang memasuki di kondisi alam yang sudah rusak jelas Ibu Sumina Pak Ajis dan Ibu Sutini masih belum mengerti mengenai perkataan Ibu Sumina yang terlalu dalam mereka berdua hanya berpikir kalau cerita-cerita mengenai jagat peteng hanyalah sebuah dongengan belaka sekarang coba cek keadaan airmu jelas Ibu Sumina Pak Ajis dan Ibu Sutini pun langsung mengecek keadaan air di rumahnya apakah keadaan air yang dikatakan oleh Ibu Sumina sama dengan air yang berada di rumah Pak Ajis dan juga Ibu Sutini setelah mereka berdua mengecek kondisi air ternyata air yang keluar dari mesin sanyo mereka sama seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Sumina kondisi air sudah berubah warna dan juga baunya lalu kambing-kambing yang berada di rumah Pak Ajis dan juga Ibu Sutini sama seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Sumina ternak mereka terus-menerus mengeluarkan suara yang berisik seperti memberikan pertanda akan terjadinya sesuatu aneh yang akan terjadi di hari-hari berikutnya bagaimana apakah berubah warna dan baunya tanya Ibu Sumina kok bisa tanya Ibu Sutini tujuh hari-hari sekarang akan banyak kejadian aneh yang akan terjadi ini tepatnya di saat pernikahan Nindia dengan pria itu akan digelar jelas Ibu Sumina fenomena aneh itu membuat mereka bertiga saling bertanya-tanya satu sama lain apakah Allah memang tidak setuju dengan pernikahan antara Nindia dengan Romi setelah mengetahui keanehan yang terjadi pada sekitaran rumahnya Pak Ajis mencoba untuk mencari cara agar saluran air di rumahnya kembali dengan seperti sedia kalah selama berhari-hari mereka tidak bisa menggunakan air di rumah karena air seperti tercemar dengan sendirinya mau tidak mau mereka harus mengambil air di pusat balai desa yang memang disediakan bagi warga yang memiliki permasalahan terhadap saluran air sampai akhirnya satu minggu kemudian air di rumah Pak Ajis dan Ibu Sutini kembali normal begitu pula air di rumah Ibu Sumina entah mengapa air kembali seperti sedia kalah setelah satu minggu lamanya air tersebut tercemar tanpa sebab dan yang lebih mengejutkan air itu benar-benar sudah normal kembali tepat satu hari sebelum pesta pernikahan akan digelar ya tepat satu hari dimana pesta akan digelar masing-masing keluarga besar dari kedua pihak mulai berdatangan mereka satu persatu menanyakan terkait konsep yang akan digunakan sebagai puncak acara nanti nantinya para pengantin pria dan wanita akan melakukan sebuah prosesi sakral dalam pernikahan yang disebut dengan sungkeman prosesi sungkeman sendiri dilakukan dengan tujuan untuk meminta restu dari kedua orang tua masing-masing dan dilakukan secara bergantian artinya mereka akan menyungkem ke orang tua terlebih dahulu lalu dilanjutkan menuju ke mertua mereka dalam prosesi ini gending jawa akan dilantunkan dengan dilantunkannya gending jawa maka prosesi pernikahan dan penobatan sebagai pasangan suami istri sudah benar-benar sah dan kebetulan kedua keluarga sepakat bahwa acara sungkeman akan dilakukan di malam hari tujuannya adalah agar semakin khusyuk terkait prosesi sakral tersebut setelah membahas terkait acara pernikahan masing-masing mereka kembali ke rumah dan mempersiapkan untuk keesokan harinya terlebih lagi acara tersebut pasti akan mendatangkan tamu yang sangat banyak dan persiapannya pun harus benar-benar matang singkat cerita tiba saat dimana acara itu digelar tamu-tamu mulai berdatangan orang-orang mulai menyalami satu persatu keluarga india dan juga keluarga romi acara di pagi hari sampai sore merasa aman-aman saja tidak ada kendala sedikit pun walaupun ramai namun masih bisa dikondisikan akan tetapi tepat ketika hari sudah semakin gelap suasana menjadi berubah seketika ikrar yang kebetulan mengetahui pertanda ini segera mendatangi pak ajis mas sebentar lagi prosesi sungkeman akan dilakukan kan tanya ikrar iya benar memangnya ada apa krar mas ajis ingat apa yang pernah aku sampaikan dulu terkait apa krar terkait para tamu ada apa dengan tamu kita malam nanti mereka bukan berasal dari tamu undangan mendengar perkataan tersebut pak ajis langsung terkejut dan memang benar apa yang dikatakan oleh ikrar terkait tamu yang akan datang tepat di saat waktu suruh atau sudah gelap mereka yang datang sangat banyak dan rata-rata mereka yang keluarga romi melihat para tamu yang mulai berdatangan mereka yang menjaga prasmanan atau makanan di acara pernikahan langsung bergegas menyiapkan diri tepat dimana saat gending jawa dibunyikan romi dan india melakukan proses sungkeman mereka bergantian untuk berjongkok dengan bertumpu lutut di lantai lalu menyelami masing-masing tangan kedua orang tuanya suasana harum menyelimuti proses sungkeman tersebut mereka yang hadir seperti terbawa suasana akan pernikahan yang benar-benar menyentuh itu setelah prosesi sungkeman telah selesai para tamu pun menuju ke arah prasmanan untuk mengambil makanan saat itu para tamu yang berasal dari keluarga romi mulai mengambil makanan di tempat prasmanan namun anehnya mereka mengambil makanan dengan wajah yang sangat dingin dan tanpa ekspresi lalu lauk yang mereka ambil hanya ayam saja sampai-sampai orang yang menjaga prasmanan keheranan dan berkata kepada temannya luluh kok bisa ya ambilnya kok cuman lauk ayam saja para penjaga prasmanan mencoba untuk berpikiran positif mungkin para tamu malam hanya menyukai ayam namun dari seluruh tamu bawaan keluarga Romi mereka semua hanya makan dengan lauk ayam padahal masih ada empat lauk lagi yang ada di prasmanan akan tetapi mereka tidak sedikitpun tertarik untuk mengambil lauk selain ayam mengetahui hal itu para penjaga prasmanan hanya bisa geleng-geleng disamping mereka juga memiliki ekspresi dingin para tamu bawaan keluarga Romi juga tidak berkomunikasi satu sama lain mereka hanya diam menyimak acara prosesi sungkeman lalu makan dengan satu lauk saja yaitu ayam singkat cerita ada salah seorang warga yang membawa anaknya untuk menghadiri pesta pernikahan India dan Romi kebetulan saat itu mereka juga akan makan dan segera menuju ke tempat prasmanan setelah mengambil makanan di sana mereka berdua langsung mencari tempat duduk untuk menyantap makanan tersebut dan secara tidak sadar anak itu duduk tepat di samping salah satu tamu bawaan dari keluarga Romi awalnya anak kecil itu tampak biasa biasa saja ketika duduk di samping orang tersebut akan tetapi hal aneh mulai terjadi ketika orang di sebelah anak kecil itu menjatuhkan sendok sontak saja anak kecil itu langsung berkata kepada orang tersebut om sendoknya jatuh ucap anak kecil itu namun anehnya orang itu hanya terdiam sambil matanya menatap ke arah depan anak kecil itu pun hanya terdiam pikirnya mungkin orang itu akan makan menggunakan tangan namun tidak lama kemudian orang itu kembali menjatuhkan alat makan lainnya kali ini adalah garpu karena memiliki rasa ibah yang besar anak kecil itu pun kembali mengingatkan kepada orang tersebut om garpunya jatuh namun orang itu hanya terdiam lagi wajahnya juga sedikit berbeda dari awal ketika menjatuhkan sendok wajah orang tersebut sedikit pucat tanpa ekspresi yang dia pandang hanyalah sosok romi yang sedang berada di atas panggung tempat prosesi sungkeman yang dilakukan karena orang itu tidak meladeninya anak kecil itu pun langsung mengambil sendok dan karpu yang sudah terjatuh namun ketika anak kecil itu mengambil alat makan milik orang tersebut tiba-tiba ia melihat sesuatu yang aneh dari bagian kaki orang tersebut pasalnya salah satu kaki dari orang tersebut menghadap terbalik ke arah belakang artinya secara normal kaki manusia menghadap ke arah depan kan namun orang itu hanya memiliki satu kaki yang normal dan satu lakinya menghadap ke arah belakang melihat hal itu anak kecil tersebut langsung merinding seketika belum sampai si anak itu mengangkat wajahnya ke arah orang tersebut tiba-tiba terdengar suara berat yang benar-benar mengerikan terima kasih dan ketika anak kecil itu mengarahkan wajahnya ke orang tersebut tiba-tiba wajah orang itu langsung berubah bentuknya menjadi sosok yang sangat menyeramkan sosok itu memiliki mata yang sangat besar mulutnya menganggap besar dan wajahnya berwarna putih pucat melihat hal tersebut si anak itu pun langsung berteriak kencang please anak anak itu pun langsung berteriak ketakutan sambil menangis ibunya yang berada di sebelahnya langsung bertanya ada apa nak ada setan bu itu setan sambil menuju ke arah orang yang ada di sebelahnya namun yang dilihat oleh ibu dari anak itu bukanlah setan melainkan orang biasa akan tetapi wajah dari orang itu agak sedikit pucat anak itu terus berteriak ketakutan hingga membuat orang-orang di sekitaran menjadi terganggu beberapa juga dari mereka ada yang panik ketika anak kecil itu terus-terusan berteriak mama ada setan mama disini banyak setan akhirnya anak itu pun diseret oleh ibunya untuk segera mengganti tempat anak kecil itu hanya bisa menangis sambil menutup matanya dengan kedua tangan namun baru saja anak itu didudukan di kursi yang berbeda hal yang mengerikan benar-benar terjadi saat si anak kecil itu membuka kedua matanya ternyata dirinya sudah dipandangi oleh para tamu undangan dari keluarga Romi yang wajahnya benar-benar mengerikan mereka menatap anak kecil itu secara bersamaan hingga membuat anak kecil itu menangis ketakutan suara teriakan dan tangisan anak kecil itu ternyata terdengar oleh ikrar dengan sigap ikrar pun langsung menuju ke arah Pak Ajis untuk segera menyelesaikan acara pernikahan tersebut alasan diselesaikan secara cepat karena ikrar tidak mau jika keluarga Nidia dipermaklukan oleh para tamu undangan lainnya dengan terpaksa akhirnya Pak Ajis pun menyelesaikan acara lebih cepat dari biasanya secara bersamaan para warga dan tamu undangan pun merasa kecewa dengan keputusan Pak Ajis itu dan malam itu juga pesta pernikahan antara Nidia dan Romy benar-benar hancur berantakan pernikahan yang seharusnya membawa kepada persatuan antar dua keluarga malah menjadi sebuah perpecahan antara keluarga Nidia dan juga keluarga Romy ikrar langsung menodong berbagai pertanyaan ke arah Romy seusai acara tersebut siapa tamu-tamu itu Romy tidak menjawab ia hanya bisa terdiam sambil menatap ke arah keluarganya yang sedang duduk di sofa rumah Nidia mas ikrar ada apa ini tanya Nidia Nidia kamu tahu kan lelaki ini bukan orang baik jelas ikrar Nidia langsung menghalangi ikrar yang berupaya ingin tahu akan para tamu misterius itu namun ikrar tidak menyerah ia terus melontarkan banyak pertanyaan agar Romy mau menjawab sejujur-jujurnya terkait para tamu misterius itu tidak berapa lama kemudian setelah melewati perdebatan antara ikrar dan Nidia Romy pun langsung menjawab pertanyaan ikrar mereka adalah teman-teman bapakku jelas Romy apa kamu yakin mereka adalah manusia tanya ikrar mereka memang manusia anak kecil itu saja yang gila mana ada setan ikut serta dalam pernikahan manusia jelas Romy ikrar ikrar pun langsung memanggil ibu Sumina yang kebetulan sedang berada di dalam kamar ibu Sumina pun keluar dari kamar dengan langkah yang sedikit gugup karena ada rasa ketakutan sendiri mana kala melihat wajah Romy yang mirip seperti pelaku yang menyantet adiknya wajahmu mirip seperti cokrom apakah kamu cucunya tanya ibu Sumina tiba-tiba bapak dari Romy langsung mendekati mereka berempat yang sedang berdebat cokrom itu bapakku ada apa dengan bapakku jelas pak ageng bapak dari Romy ibu Sumina menatap pak ageng dari ujung kaki hingga ke ujung rambut dengan tatapan yang tidak biasa kamu tahu apa dosa terbesar bapakmu yang dia perbuat semasa hidupnya tanya ibu Sumina pak ageng tidak bisa menjawab pertanyaan dari ibu Sumina ia hanya mencoba melindungi anaknya yang sedang dipojokkan oleh keluarga nindia dosa besar yang dilakukan oleh cokro hanyalah satu dia telah melakukan pembunuhan berantai tanpa menyentuh ikrar mengerti apa yang dimaksudkan oleh ibu Sumina terkait pembunuhan berantai tanpa menyentuh itu kalimat itu bisa disederhanakan sebagai santet mendengar hal itu pak ajis pun berusaha menghentikan perdebatan publik mereka yang secara terang-terangan membuka aib keluarga bu sudah jangan dibahas itu masa lalu jelas pak ajis diam kok ajis jika kamu tidak menyetujui lamaran itu mana mungkin jagad petang akan tercipta semua ini memang berawal dari orang tua yang hanya mengikuti ego anaknya jelas bu Sumina dengan nada yang sedikit menggertak akhirnya pertikaian itu pun berhasil diselesaikan dengan cara baik-baik setelah pak sastro anak kesembilan dari ibu Sumina menghampiri mereka semua bu tolong selesaikan dengan kepala dingin kita baru saja mempersatukan antar dua keluarga yang berbeda jika memang akan terus seperti ini yang ada malah perpecahan jelas pak sastro ibu Sumina pun segera meninggalkan mereka semua dengan perasaan yang masih sedikit kesal dan akhirnya pak sastro pun mampu meredam amarah dari kedua belah pihak setelah pertengkaran usai akhirnya pihak keluarga Romi pun pulang terlebih dahulu kebetulan saat itu Romi tinggal bersama keluarga Nindia hal ini merupakan permintaan khusus dari keluarga Nindia itu sendiri agar tidak terciptanya pandangan-pandangan buruk terkait permasalahan tersebut beberapa hari setelah menikah ada kejadian aneh yang terjadi dalam diri Romi entah mengapa Romi seringkali modar-mandir tepat di depan kamar Pak Ajis karena kebetulan Pak Ajis dan Ibu Sutini sedang tidak ada di rumah otomatis kamar Pak Ajis dan Ibu Sutini pun kosong tak bertuan saat itu Nindia selalu memergoki Romi yang seringkali bolak-balik ke kamar orang tuanya setelah ditanya mas cari apa enggak cari apa-apa mas cuma mau lihat amben atau tempat tidur bapakmu aja emang kenapa ambennya apa-apa cuma itu bagus saja kok saat itu Nindia belum terlalu faham maksud dari Romi karena memang amben atau tempat tidur milik Pak Ajis dan Ibu Sutini sangat bagus dan klasik hingga akhirnya Romi kembali masuk ke dalam kamar milik Pak Ajis dan Ibu Sutini sambil membawa sesuatu hal ini diketahui ketika Nindia memergoki Romi sedang menaruh sesuatu tepat di bawah bagian amben dan semenjak saat itu Romi tidak pernah masuk lagi ke dalam kamar Pak Ajis dan Ibu Sutini entah karena perbuatan Romi memang sudah kepergok Nindia atau memang dirinya telah sukses melakukan rencana dari keluarganya sendiri dan tepat di keesokan harinya Romi izin pulang ke rumah Romi izin pulang karena ada sesuatu yang harus ia lakukan terhadap bisnis di keluarganya saat yang bersamaan Nindia juga tidak bisa ikut karena ia harus bekerja akhirnya Romi pun pulang sendirian awal-awal kepulangan Romi keluarga Nindia tidak curiga hanya saja Ibu Sumina dan Ikrar merasa ada yang berbeda dengan tingkah Romi karena status dari Romi sendiri adalah pengantin baru mengapa kepentingan bisnis lebih jauh penting dibandingkan dengan kepentingan keluarganya sendiri terlebih lagi sesuatu yang biasa dilakukan oleh pengantin baru adalah bulan madu namun selama beberapa hari setelah menikah keduanya tidak ada rencana apapun untuk melakukan perjalanan bulan madu dan tepat di tujuh hari setelah pernikahan keduanya digelar kejadian yang aneh benar-benar terjadi secara cepat ketika Pak Ajis dan Ibu Sutini pulang dari sawah Pak Ajis seringkali mengeluh kepada istrinya terkait tubuhnya yang tiba-tiba sakit tak karuan mulai dari bagian kaki pinggang leher dan terakhir merambat ke bagian saraf Sudah banyak obat dan jamu tradisional yang diminum oleh Pak Ajis namun Pak Ajis tidak kunjung sembuh hingga akhirnya Pak Ajis dibawa ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut sesampainya di rumah sakit Pak Ajis diperiksa dan diambil sampel darahnya namun setelah dicek anehnya dokter tidak bisa menemukan penyakit yang diderita oleh Pak Ajis dokter bilang kalau Pak Ajis kecapean dan perlu istirahat yang cukup karena tidak ada hasil sama sekali akhirnya Pak Ajis pun dibawa pulang kembali ke rumah sesampainya di rumah Pak Ajis didatangi oleh Ikrar dan juga Pak Sastro mereka berdua mengisyaratkan kepada Pak Ajis untuk memanggil Pak Arianto yang berasal dari Cirebon namun Pak Ajis menolak ia sendiri tidak mau merepoti orang jauh apalagi Pak Arianto yang berasal dari Cirebon Jawa Barat karena Pak Ajis tidak kunjung sembuh akhirnya Ikrar mulai menyadari suatu keanehan yang terjadi dalam diri Pak Ajis mas Romi belum dateng ya tanya Ikrar belum dia masih di tempat keluarganya kok bisa ya mertuanya lagi sakit tapi dia malah ngurusin bisnis keluarganya ush gak boleh gitu Udah piarin akhirnya Ikrar pun mencari cara agar dirinya bisa menyembuhkan Pak Ajis malam harinya tepat di saat Pak Ajis sudah tertidur tiba-tiba Nindya bermimpi aneh ia bermimpi melihat bapaknya sedang diikat di amben atau diikat di tempat tidur dengan posisi bagian tangan dan juga kaki dirantai di amben tersebut lalu ada tiga sosok hitam yang menyiksa Pak Ajis dengan menggunakan cambuk hingga membuat seluruh tubuhnya terluka dan mengeluarkan darah karena mimpi buruk tersebut akhirnya Nindya terbangun ia kemudian langsung teringat dengan bapaknya yang sedang sakit aneh mula-mula Nindya keluar dari kamarnya ia memberanikan diri untuk mengintip bapaknya yang berada di dalam kamar lewat lubang kunci pintu rumahnya setelah Nindya mengintip ternyata ia melihat secara jelas tiga sosok itu sedang berdiri di dekat Pak Ajis ketiga sosok itu seperti menunggu detik-detik kematian Pak Ajis karena penyakitnya yang semakin hari semakin tak kunjung sembuh alhasil Nindya pun langsung membuka pintu kamar namun saat dirinya hendak masuk tiba-tiba ibu Sutini langsung terbangun dari tidurnya kenapa dek ada apa bapak bu tadi aku mimpi buruk tentang bapak emang bapak kenapa ibu Sutini pun membawa Nindya pergi ke ruang tamu malam itu mereka berdua berbicara tentang mimpi buruk Nindya yang sangat aneh tadi Nindya mimpi kalau bapak lagi diikat pakai rantai terus ada tiga sosok hitam berdiri dekat bapak sambil mencambuk seluruh tubuh bapak karena mimpi itu Nindya langsung terbangun astagfirullah kamu dalam keadaan sadar kan pertanyaan ibu Sutini membuat Nindya terkejut pasalnya Nindya di mata ibu Sutini sedang terikat oleh sesuatu sehingga letak keperdulianya terhadap kedua orang tua sangatlah minim Nindya sadar kok bu Alhamdulillah nak bapak barusan masuk rumah sakit kamu sibuk kerja ibu nenek dan ikrar yang mengurusi bapak kamu itu seperti orang linglung mendengar mendengar hal itu Nindya langsung kaget berarti selama ini Nindya sudah diikat oleh sesuatu sampai-sampai ia sendiri lupa terhadap keluarganya ya sudah anak masuk kamar lagi istirahat kembali ya ucap ibu Sutini akhirnya Nindya pun masuk ke kamar lagi bersama dengan itu ibu Sutini merasa lega ternyata anaknya sudah sedikit sadar dan sudah sedikit peduli dengan apa yang dilakukan olehnya terhadap kedua orang tuanya kesokan harinya ibu Sutini tidak berangkat ke sawah ia lebih memilih untuk menjaga Pak Ajis yang masih sakit awalnya Nindya juga ingin tidak berangkat kerja namun atas saran dari ibunya Nindya tetap berangkat kerja entah mengapa selama Nindya bekerja ia tidak ingat kalau dirinya telah memiliki suami yaitu Romi dan sampai saat itu juga Romi belum ada kabar sama sekali sampai-sampai teman-teman di tempat kerjaannya selalu menanyakan tentang suaminya yang tidak pernah mengantarkan Nindya lagi untuk berangkat bekerja namun tepat di siang hari Pak Ajis mulai kambuh ia merasa kesakitan di bagian perutnya seperti ada sesuatu yang mencambuk perutnya ibu Sutini yang panik ia pun langsung memanggil ibunya ibu Sumina dan juga Ikrar sampai akhirnya ketika mereka datang kondisi Pak Ajis sudah kejang-kejang dan mengeluarkan busa dari mulutnya para keluarga pun langsung bingung saat itu Ikrar langsung menghubungi Pak Arianto yang berasal dari Cirebon untuk segera datang ke tempat Pak Ajis Pak Arianto yang mendengar kabar itu langsung terkejut ia sedikit kecewa dengan penanganan keluarga Pak Ajis karena tidak menghubunginya jauh-jauh hari hal ini dikarenakan jika Santet yang menyerang tubuh Pak Ajis sudah berada di ujung Tenggorokan dengan artian Pak Ajis sulit diselamatkan alhasil hari itu juga Pak Arianto berangkat menuju Jawa Tengah tempat Pak Ajis berada Pak Arianto berangkat bersama dengan keluarga besar dari Cirebon lainnya menggunakan mobil pribadi milik salah satu saudaranya karena memang perjalanan agak jauh jadi Pak Arianto mencoba untuk membentengi tubuh Pak Ajis dari kejauhan selama dalam perjalanan Pak Arianto selalu memilih-milin tasbih miliknya sembari mengucapkan nafat Pak Arianto Pak Arianto terus-menerus mengucapkan kalimat itu hingga dirinya memejamkan kedua matanya Pak Arianto mencoba untuk membentengi tubuh Pak Ajis dari kejauhan namun ketika Pak Arianto membentengi tubuh Pak Ajis tiba-tiba ada tiga sosok makhluk berwarna hitam mendatangi Pak Arianto dalam terawangannya terhadap Pak Ajis tiga sosok itu mendatangi Pak Arianto sambil membawa cambuk di tangan kanannya masing-masing sosok itu mengatakan sesuatu hal yang mengerikan mereka berkata secara bersamaan ojo melok-melok ikut urusanmu jangan ikut ikutan ini bukan urusanmu suntak saja Pak Arianto langsung terbangun ia kemudian merasa mual dan ingin muntah saat itu juga kebetulan istri dari Pak Arianto dengan cepat memberikan kantong kersek dan akhirnya Pak Arianto muntah saat itu juga banyak anggota keluarga yang merasa aneh dengan hal tersebut karena mereka semua baru kali ini melihat Pak Arianto mabuk kendaraan namun saat itu Pak Arianto tidak bisa menjelaskan lebih lanjut ia pun kemudian menyuruh kepada si sopir untuk mempercepat laju mobilnya karena ada sesuatu yang tidak baik yang terjadi kepada Pak Ajis dan benar saja saat Pak Arianto memasuki perbatasan antara Cirebon dan Jawa Tengah Pak Ajis dikabarkan dalam kondisi yang sangat mengenaskan secara bersamaan keluarga Pak Ajis segera mengambil langkah penting dan benar saja dan saat mereka ingin membawa Pak Ajis untuk menuju ke rumah sakit hal yang tidak terduga benar-benar terjadi Pak Ajis meninggal dunia tepat dalam perjalanan menuju ke rumah sakit berita kematian Pak Ajis ini membuat seluruh keluarga terpukul pasalnya mereka merasa menyesal karena telat menangani hal ini dan secara bersamaan Ikrar pun langsung mengabarkan kepada Pak Arianto Pak Mas Ajis sudah meninggal meninggal mendengar kabar itu Pak Arianto tidak bisa berkata apa-apa ia baru saja berada di daerah Tegal saat itu dan kondisi jalanan macet karena ada perbaikan jalan lalu tidak lupa pula Ikrar langsung mengabarkan hal ini kepada Nindya yang masih bekerja Nindya yang tiba-tiba ditelepon oleh Ikrar langsung diberi kabar bahwa Pak Ajis sudah meninggal Nindya yang diberitahu kabar yang kurang mengenakan akan bapaknya yang sudah meninggal ia pun langsung menangis histeris Nindya tidak percaya bahwa mimpinya kemarin malam ternyata berpengaruh buruk pada bapaknya sendiri dan saat itu juga pihak keluarga masih mencari tahu penyebab kematian dari Pak Ajis sendiri tepat di saat Pak Arianto telah tiba di rumah Pak Ajis jenazah Pak Ajis pun akhirnya sudah berada di dalam rumah Pak Arianto pun akhirnya mendekati ke jenazah Pak Ajis saat itu ia kemudian menemukan sesuatu yang tepatnya berada di pinggiran punggung jenazah Pak Ajis Pak Arianto pun langsung memanggil Ikrar dan mengatakan sesuatu kepada Ikrar selepas jenazah ini dimakamkan tolong bersihkan amben milik Pak Ajis pinta Pak Arianto baik Pak keadaan rumah saat itu masih sedikit kacau para tetangga mulai berbisik-bisik mengenai kematian aneh yang menimpa kepada Pak Ajis akhirnya jenazah Pak Ajis pun dimakamkan tepat di sebuah desa yang lokasinya dirahasiakan setelah pemakaman selesai mereka semua pun kembali ke rumahnya masing-masing Nindia dan juga Ibu Sutini masih menangis karena belum menerima secara penuh akan kematian yang terjadi kepada Pak Ajis bersamaan dengan itu hal yang menjadi pertanyaan oleh Pak Arianto hanyalah satu dimanakah keluarga Romi saat Pak Ajis meninggal dunia seluruh keluarganya tidak ada yang menjawab Ikrar hanya terdiam Nindia tidak bisa menjawab Ibu Sutini hanya membisu dan akhirnya Pak Arianto pun menanyakan hal ini kepada ibunya sendiri yaitu Bu Sumina saat itu Bu Sumina hanya terdiam kedua tangannya bergetar hebat seperti ada rasa ketakutan besar yang akan dihadapi oleh dirinya sendiri bu apa yang sebenarnya terjadi Bu Sumina menatap wajah anak bungsunya dengan wajah khawatir kedua tangannya memegangi wajah Pak Arianto secara bersamaan Pak Arianto pun memegangi tangan ibunya yang sudah bergetar hebat tiba-tiba air mata ibu Sumina menetes bu ibu kenapa jangan sampai ada yang mati lagi siapa yang akan mati bu apa salah keluarga kita dong 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 adalah sebutan untuk anak laki-laki Pak Arianto mencoba menenangkan ibu Sumina dengan menuntunya membaca istighfar dan memperlancar pernafasan ibu Sumina yang sudah memberat ibu takut dong ibu takut apa ibu takut akan ada korban yang berjatuhan lagi insyaallah bu gak ada yang mati lagi kamu belum tahu dong santet adalah ujian terbesar keluarga kita secara turun temurun keluarga kita ditumpaskan oleh santet mendengar perkataan ibunya Pak Arianto hanya bisa terdiam ia tahu penderitaan yang dialami oleh ibunya ternyata sudah sangat lama luka lamanya ternyata belum sembuh adik kesayangannya yaitu Suryo ternyata masih menjadi alasan terkuat dimana lukanya belum bisa disembuhkan atas kematian adiknya itu ibu Sumina menjadi takut jika suatu saat santet jenis lain akan menyerang keturunannya dan benar saja kali ini santet mematikan kembali menyerang dan bahkan membunuh menantunya sendiri yaitu Pak Ajis atas kematian adiknya itu ibu Sumina menjadi takut jika suatu saat santet jenis lain akan menyerang keturunannya ketika ikrar mengecek bagian amben milik Pak Ajis ternyata di bagian ambennya ada sesuatu ikrar pun langsung berteriak memanggil nama Pak Arianto Pak Pak sini Pak Pak Arianto dengan cepat langsung menuju ke arah ikrar yang sudah berada di kamar Pak Ajis saat Pak Arianto sudah masuk kamar ikrar langsung menunjukkan sesuatu kepada Pak Arianto Pak ini apaan Pak tanya ikrar sambil menunjukkan sebuah kain putih Pak Arianto pun menyuruh kepada ikrar untuk kembali meletakkan benda itu siapa tahu energi yang berada di dalamnya masih ada dan bisa menyerang orang yang memegangnya akhirnya Pak Arianto pun menyuruh kepada ikrar untuk mundur sejenak setelah ikrar mundur beberapa langkah Pak Arianto pun secara perlahan membuka kain putih tersebut setelah dibuka ternyata kain itu berisi sebuah paku dan juga lemah layat atau tanah kuburan secara bersamaan ibu Sumina yang melihat hal itu langsung terjatuh dan menangis ketika sontak saja suasana menjadi sangat kacau ibu Sumina pun berteriak seperti orang kesetana dan menyuruh Pak Arianto untuk membuang bungkusan kain itu ibu Sumina seperti mengingat sesuatu manakala dirinya melihat sebuah kain yang berisi paku mungkin ibu Sumina masih mengingat akan adiknya yaitu Suryo Suryo yang pernah diserang oleh jenis santet dengan buhul yang sama yaitu paku Pak Arianto menyuruh kepada yang lainnya untuk menenangkan ibunya ia ingin mencari tahu siapa berlaku dibalik penyerangan ini Pak Arianto menutup kamar dan mencoba fokus untuk mencari tahu secara bersamaan ketika dirinya sedang menerawang benda tersebut tiba-tiba dirinya masuk ke dalam sebuah tempat yang tidak bertuan tempat tersebut ternyata adalah sebuah tempat yang tidak terjamah oleh manusia dan dihadapannya sudah ada seorang yang sedang berdiri sambil dikelilingi tiga sosok berwarna hitam sambil membawa campu orang itu akhirnya berkata sesuatu kepada Pak Arianto ojo melok-melok urusanku kamu siapa apa yang kamu lakukan kepada keluarga ku pertanyaan Pak Arianto pun membuat orang itu tertawa kencang secara bersamaan ia menunjukkan dirinya sendiri kepada Pak Arianto aku Darmain Darmain Pak Arianto pun tidak mengenal siapa Darmain sebenarnya lalu orang asing itu pun menunjuk kepada sesuatu yang ada di bagian sampingnya itu ibu bukan tanya seseorang yang menyebut dirinya sebagai Darmain Pak Arianto dengan jelas melihat ibunya yaitu Bu Sumina sedang dicambuk oleh tiga sosok yang tadi berada tepat di hadapannya Pak Arianto pun marah besar namun sebelum dia bergerak tiba-tiba ada kobaran api yang mengelilinginya dan ternyata di sekelilinginya sudah ada mayat-mayat lain yang kebetulan sudah menjadi korban dari santet terdahulu mereka semua diikat di sebuah tiang dan mereka semua antara lain adalah Pak Suryo Bu Marsina Karyo Atmojo dan Pak Ajis Astagfirullah mereka semua adalah korban dari santet yang sudah meninggal kini hanya tersisa Bu Sumina yang masih disiksa oleh ketiga sosok itu Pak Arianto mencoba mendekati Bu Sumina namun dirinya tidak mampu melangkah lebih dalam dan akhirnya orang yang bernama Darmain itu memberi sebuah peringatan kepada Pak Arianto bahwa dirinya tidak boleh ikut campur namun Pak Arianto dengan tegas akan menghentikan kutukan santet turun-temurun ini agar seluruh keluarganya bisa diselamatkan di masa yang akan datang secara bersamaan mereka yang berada di sekitaran Pak Arianto kini berubah menjadi puluhan pocong yang mengelilingi Pak Arianto Pak Arianto saat itu hanya membaca tiga buah bacaan satu syahadat dua solawat dan tiga lah hola wala kuatai ila bila dengan seketika puluhan sosok pocong itu terbakar bersama dengan itu Darmain langsung menghilang kini yang berada di hadapannya sekarang adalah seorang Romi dan akhirnya Pak Arianto pun bisa menyimpulkan dengan jelas bahwa Romi adalah jembatan dari penyerangan santet yang menyerang keluarga Pak Acis dan entah bagaimana Pak Arianto pun bisa berhasil keluar setelah menembus sebuah dimensi yang tidak ia ketahui percayalah itu adalah suatu kelebihan yang memang dimiliki oleh orang-orang tertentu hingga bisa mengetahui siapa pelaku dari penyerangan tersebut singkat cerita seluruh keluarga pun dikumpulkan dalam perkumpulan keluarga tersebut akhirnya hanya Ibu Sumina yang berani menyuarakan keresahannya Ibu Sumina meyakini bahwa pelaku dari kematian Pak Acis adalah keluarga Romi dimana Romi sebagai perantara untuk membalaskan dendam 27 tahun lalu sejak kematian kakeknya yaitu Pak Cokro hal ini didukung oleh Pak Arianto yang secara kebetulan mengetahui hal tersebut lalu dengan tegas Pak Arianto juga meminta kepada Nindia untuk menceraikan Romi agar ikatan mereka terputus dengan begitu serangan-serangan berikutnya tidak akan pernah datang lagi Ikrar merasa tidak terima akan kematian kakaknya itu ia pun berencana untuk mengembalikan santet tersebut tepat ke keluarga Romi namun Pak Arianto melarang tindakan Ikrar karena hal itu bisa menyulutkan api peperangan antara kedua pihak keluarga yaitu keluarga Nindia dan juga keluarga Romi dan akhirnya seluruh keluarga pun dilarang untuk mendekati Romi karena memang Romi sendiri adalah petaka dari kelanjutan santet berikutnya semenjak saat itu Romi tidak pernah kembali lagi ke rumah Nindia terakhir kalinya ia ingin bertemu Nindia dengan alasan minta rucuk namun Nindia menolak hal itu dan secara kebetulan Dharma telah hadir kembali ke keluarga Pak Cokro untuk membalaskan dendam tuanya yang sudah terbunuh akan tetapi dengan sadar akan ancaman tersebut Pak Arianto segera memasang pagar goib di sekitaran rumah Pak Acis sampai-sampai Bu Sumina pun disuruh untuk pindah ke rumah Ibu Sutini karena untuk menghindari serangan santet berikutnya dan semoga kisah dari keluarga Mas Wirah bisa memberikan banyak pelajaran terkait hal-hal yang berkaitan khusus untuk para wanita ketika diajak menikah terhadap orang yang belum jelas seluk-beluk keluarganya karena dengan mengetahui seluk-beluk keluarganya kita juga bisa mengetahui karakter dari anak-anaknya tidak seperti Romy menantu yang menyantet mertuanya dan kisah ini selesai saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah terima kasih teman-teman sudah menyimak di TonyFS sampai jumpa di kisah lainnya selamat menikmati